oke baiklah selamat pagi buat yang baru masuk tadi saya sudah mengucapkan selamat pagi salam sehat ya semoga saja pagi ini semuanya sudah kondisinya baik-baik saja sehat, semangat untuk memulai kuliah kalian baiklah pada kesempatan ini itu kita ingin menyampaikan tentang materi minggu ke-10 yaitu gerak harmonik sederhana isinya adalah gerak yang teredam kemudian terpaksa dan nanti sampai ke resonan nah disini biasanya yang dikaji itu masih terkait dengan mekanik jadi apa namanya walaupun ini nanti arahnya ke arah gelombang begitu atau gerak yang berulang-ulang tetapi masih ditinjau dari sisi mekaniknya saja nah kemudian untuk yang gelombang yang dari sisi elektromagnet itu nanti dipelajari di fisika dasar 2 kelihatannya tidak semua dari kalian itu mengambil fisika dasar 2 jadi tidak mungkin tidak mendapatkan yang elektromagnet nah di dalam gerak harmonik sederhana ini kemungkinan ini merupakan awal dari dari apa kajian tentang tentang gerakan yang berulang-ulang ya jadi mungkin sebelumnya kalian pernah mendapatkan gerakan yang berupa trajectory begitu bisa melengkung bisa lurus bisa jatuh bebas tetapi tidak berulang-ulang nah untuk yang gerak harmonik sederhana ini adalah gerakan yang berulang-ulang berbulak-balik begitu ya oke baiklah sekali lagi nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung apa namanya angkat tangan begitu ya lewat lewat apa mid ini nah topik atau materi untuk pagi ini itu tidak semuanya kelihatannya tidak selesai nanti mungkin sampai ke D saja atau mungkin sampai ke E mungkin ke D saja ya topiknya yang pertama itu tentang gerak harmonik sederhana mungkin informasi singkat kemudian energi terkait gerak harmonik sederhana kadang-kadang ada bapak ibu dosen yang menyingkat sebagai GHS gitu gerak harmonik sederhana atau GHS kemudian nanti kita bisa berbicara gerak harmonik tadi itu terkait dengan dengan sudut ya karena gerak yang berulang-ulang itu juga kita bisa lihat pada sebuah roda yang berputar begitu kalau kita bisa lihat kita melihat roda kendaraan motor atau mobil atau dokar atau sepeda itu kan rodanya itu kan berputar berputar itu berarti istilahnya dia seperti sesuatu yang berulang-ulang bergerak ke posisi semula lagi nanti bergerak lagi posisi semula lagi dan berulang-ulang nanti berarti di situ ada ada apa namanya komponen sudutnya yang bekerja di situ kemudian nanti yang sampai di D ini itu adalah gerak harmonik sederhana yang terdam jadi kadang kita melihat kenampakan apa namanya sebuah gerakan yang berulang-ulang tetapi semakin lama itu semakin pelan begitu ya semakin lambat kemudian lama-lama akan habis nah ini disebut sebagai gerak harmonik sederhana yang terdam jadi misalkan kalian bisa bayangkan kalau kalian mengandai sepeda begitu ya dikenjot begitu jalan berarti rodanya itu berputar nanti lama-lama roda itu akan semakin lambat semakin lambat semakin lambat gitu oke 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 ya nah kemudian ada gerak harmonik sederhana yang terpaksa yang terpaksa itu berarti apa namanya kita drive ya kita drive seperti halnya kalau kalian bayangkan adik kalian adik kalian mungkin sedang main ayunan begitu ayunan di taman begitu ya ayunan yang pakai tali atau besi yang ada pegangannya itu ya nah kemudian kalian dorong ya kalau kalian dorong dengan apa namanya waktu dorong yang tepat itu bisa semakin cepat begitu tapi kalau waktu dorongnya tidak tepat berarti akan merusak sistem berulang yang ada di situ nah ini dikenal dengan gerak harmonik sederhana yang terpaksa kemudian yang F itu adalah yang resonan ya resonan itu ya sepacang pitch diatasnya apa gitu ya yang sering yang nanti akan sangat sangat sering dipakai resonans ini salah satunya adalah di materi setelah dua kali setelah ini kelihatannya itu tentang bunyi ya itu ada resonansnya di gelombang juga ada teori dasar tentang resonan tetapi aplikasinya lebih banyak di bunyi ya resonan itu di akustik ya di suara oke baiklah untuk yang pertama ini kita masuk ke gejala getaran oh sekali lagi materi ini disusun oleh Pak Wahyudi ya Pak Wahyudi dan Pak Imam selaku apa namanya yang menjaga gawang tentang getaran ini jadi ini saya ikutin pola 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 materi atau pola PPT dari Pak Wahyudi atau Pak Imam kita masuk pertama adalah gejala getaran ya getaran itu misalkan ini ada beberapa contoh ya yang pertama misalkan pada sinar gitar saat dipetik ya gitar ketika dipetik begitu berarti senarnya itu akan mengalami getaran namanya bergetar begitu ya bergetar ya bergerak berulang-ulang kemudian getaran beduk saat dipukul jadi kalau ada beduk atau rebana atau timbre begitu ya yang dipukul begitu itu akan ada getaran pada pada apa namanya pada membrannya kemudian getaran pada pita suara pita suara kita pita suara orang itu dia bergetar sehingga melimburkan suara kemudian getaran pada bandul yang diayun bisa bandul bisa adik kalian yang sedang apa namanya sedang main ayunan begitu itu juga juga bandul ya contoh dari bandul kemudian juga getaran pada mistar yang ditarik ya jadi kalau saya punya mistar misalkan saja tapi disini tidak ada ya gini kemudian ditarik jadi dia akan bergetar begitu ya itu juga contoh dari dari getaran oke dari contoh-contoh itu tadi dan masih cukup banyak yang lain kalian bisa sebutkan contoh sehari-hari banyak banget ya getaran pokoknya sesuatu yang berulang-ulang itu getaran bisa disebut sebagai getaran berulang-ulang itu khususnya ya benda ya berulang-ulang tapi lebih pas bisa jadi apa namanya yang punya punya masa yang tertentu gitu ya berulang-ulangnya oke sehingga kita bisa definisikan bahwasannya getaran itu adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama ini sudah di di apa namanya sudah di perkecil lagi bahwasannya getaran itu adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama jadi kalau saya punya sebuah benda begitu dia berapa namanya memiliki getaran itu artinya dia bergerak membolak-balik bolak-balik begitu dengan lintasannya yang sama atau bentuknya itu sama berulang-ulang terus begitu ya sedangkan gerak periodik sendiri itu adalah gerak benda secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama jadi istilah periodik ini artinya waktunya sama waktunya itu sama kalau dia misalkan kalian mengayun adik kalian main ayunan begitu itu tiap setengah detik itu adik anda berada pada posisi di depan begitu ya paling jauh nah kalau itu dijaga pada setengah detik itu tetap seperti itu ayunannya itu berarti bersebut sebagai gerak periodik gerak periodik dia punya period dia punya periode periode atau waktu dia punya waktu tertentu yang dibutuhkan apa namanya adik anda itu berada pada posisi yang sama di depan oke ini definisinya kemudian kita masuk ke gerak harmonik sederhana tadi gerak harmonik itu sudah kita sudah punya apa namanya sebuah sistem yang bergerak berulang-ulang dan punya periode yang konstan begitu ya tetap begitu dan ini ditambah kata sederhana ya berarti simple begitu ya simple dalam artian gerak harmonik ini hanya melibatkan sebuah material yang bergerak berulang saja tanpa melibatkan sifat-sifat yang lain sifat-sifat yang apa namanya yang mempengaruhinya jadi ini disebut sebagai gerak harmonik sederhana apabila suatu partikel bergerak bolak-balik terhadap suatu titik tetap atau titik seimbang dengan gerakan yang sama secara waktu jarak dan merupakan fungsi sinusoidal terhadap waktu nah gerakan itu tadi bolak-balik 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 tadi kalau itu disebut sebagai gerak harmonik sederhana itu bisa disimulasikan mengikuti fungsi sinusoid atau cosinusoid jadi gerakan tadi itu bisa didekati atau bisa dinyatakan dalam bersamaan sinus 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 itu juga bersamaan apa namanya gelombang yang dia berulang dia periodik punya periode tertentu dia akan bergerak pada lintasan yang sama katakanlah berbulak-balik begitu jadi kalau semua gerakan yang yang bisa didekati dengan sinusoid itu bisa dikenakan sebagai gerakan harmonik khususnya yang sederhana karena punya hanya punya satu periode tunggal begitu ya nah jadi mungkin kalau yang di next levelnya jadi di pekuliah di selanjutnya begitu itu ternyata semua getaran apapun itu itu bisa didekati dengan sinusoid semua getaran apapun getaran alamiah getaran listrik getaran mekanik getaran apapun itu bisa didekati dengan sinusoid dengan cara tidak sinusoid tunggal tetapi sinusoid yang banyak sinusoid yang banyak bermacam-macam kemudian apa namanya sinusoid bermacam-macam tadi itu saya jumlahkan ya saya jumlahkan jadi bisa dikatakan setiap gerakan itu bisa didekati dengan persamaan sinusoid gerakan yang relatif agak sulit didekati dengan sinusoid disebut sebagai gerakan random gerakan random itu pun sebenarnya bisa tetapi sinusoid harus banyak sekali harus tak beringga jadi gerakan random namanya gerakan apa namanya acak begitu itu bisa didekati tapi harus fungsi sinusoid yang banyak nah pendekatan ini yang dikenal dengan apa namanya furir ya pendekatan furir Fouye ya seorang Perancis kelihatannya Fouye nah itu dia mempelajari tentang gelombang atau data-data yang terkait dengan catatan waktu ya runtun waktu begitu dia mempelajari bahwasannya semua gerakan harmonik yang ya bukan semua gerakan harmonik ya semua gerakan semua getaran itu bisa didekati dengan sinusoid ya tapi dijumlahkan dengan periode yang bermacam-macam amplitude yang bermacam-macam itu dijumlah oke itu yang di sampai furir nah sekarang ini aplikasi dari furir banyak sekali ya karena kalau kalian mendengar istilah frekuensi itu mesti berkait dengan furir oke itu nextnya oke kita kembali lagi ke sini ya ini kita sudah mengenal apa gerak harmonik sederhana contohnya adalah semacam ini saya punya sebuah partikel yang di gambar di tengah di sini warnanya oranye ini partikel itu tadi itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri secara terus-menerus ke kanan ini sampai pada plus xm dan ke kiri ini sampai pada minus xm ya sampai plus xm dan minus xm saya bacakan sebuah partikel berosilasi bolak-balik sepanjang sumbu x antara titik terjauh xm dan minus xm jadi xm ini adalah x maksimumnya x terjauhnya jadi kalian bisa bayangkan saya punya sebuah titik yang bergerak bolak-balik 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 begitu nah banyaknya getaran setiap waktu setiap satu-satuan waktu itu disebut dengan frekuensi jadi disini di inputkan atau dikenalkan istilah frekuensi frekuensi adalah banyaknya getaran setiap waktu jadi banyaknya titik itu kembali ke posisi semula setelah dia melakukan satu kali putaran setiap waktu setiap waktu tertentu jadi kalau kalian minum obat setiap tiga kali sehari itu disebut sebagai frekuensi jadi frekuensi minum obat kalian itu tiga kali sehari walaupun itu sebenarnya tidak 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 apa namanya waktunya sama ya kemudian frekuensi apa namanya misalkan saja ayam itu berkokok titik dua kali sehari itu juga frekuensi jadi pokoknya kalau sesuatu kejadian yang berulang per waktu itu disebut sebagai frekuensi jumlah kejadian gempa per bulan misalkan itu juga frekuensi namanya jumlah kalian makan per hari itu juga frekuensi makan oke ya jadi istilah frekuensi saya pikir kalian sudah paham semua ini dipakai di semua semua keilmuan ya frekuensi mulai dari yang dari ilkom dari elins kimia fisika matematika statistika geofisika itu semuanya memakai yang namanya frekuensi frekuensi itu semuanya semuanya adalah memakai berapa banyaknya gagal bayar apa namanya premi dalam satu tahun itu juga frekuensi namanya pokoknya per waktu itu namanya frekuensi begitu ya nah satuan frekuensi itu adalah getaran per second ya atau berapa banyaknya dia berulang dalam satu-satuan detik kalau disini namanya adalah second tetapi sebenarnya frekuensi itu bisa fungsi waktu apapun per window per 10 tahun per bulan per hari itu juga 6 frekuensi tetapi di dalam ilmu fisika mungkin di dalam juga ilmu yang terkait dengan mekanik begitu ya juga elektromagnetik itu frekuensi itu adalah getaran per second jadi banyaknya getaran dalam satu detik diberi satuan sebagai hertz hertz itu artinya adalah getaran per detik jadi mungkin kalau yang dari ilkom itu mengenal apa namanya clock komputasi itu sekian gigahertz gitu ya gigahertz atau banyaknya apa namanya komputasi tertentu itu mungkin sampai terahertz atau megahertz yang sering di elin mungkin di komunikasi radio itu megahertz atau kilohertz gitu ya jadi hertz itu satuan frekuensi nah artinya adalah apa namanya banyaknya getaran per satu-satuan detik kemudian kita juga punya istilah yang seper frekuensi atau bisa dikatakan berapa banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan atau terjadi satu cycle satu getaran itu dikenal dengan periode namanya atau waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran disebut sebagai periode lambangnya adalah t besar kalau frekuensi itu f kecil biasanya ini italik karena variable atau kita bisa rumuskan t sama dengan seperti f atau f sama dengan seperti jadi mungkin kalian sudah mestinya harus ingat bahwasannya t itu satuannya adalah waktu satuannya adalah waktu kalau f itu satuannya biasanya hertz dalam fisika itu hertz dalam ilmu lain juga banyak yang hertz jadi kita sudah mengenal dua istilah yang pertama adalah frekuensi yang kedua adalah periode kemudian kita mencoba mengenal lebih jauh bagaimana harmonik sederhana itu dirumuskan jadi orang fisika itu biasanya dari pengamatan kejadian itu berusaha dicoba didekati dengan persamaan yang paling menegati persamaan yang paling sederhana terlebih dahulu kemudian nanti mungkin ada tambahan tambahan persamaan atau tambahan variable yang diinkludkan di dalam persamaan itu nah persamaan kera harmonis sederhana itu bisa didekati dengan sinusoid seperti saya sampaikan tadi atau cosinusoid sinusoid apakah sinusoid itu bergantung dari kalau di fisika itu bergantung dari kondisi awalnya kondisi awalnya itu misalkan saya punya ayunan ayunan itu mestinya kalau saya mengayunkan itu saya berikan pada saat waktu awal itu posisinya ada di maksimum dulu kemudian baru berayun begitu ya makanya saya harus punya suatu persamaan yang ketika t sama dengan 0 itu posisinya adalah maksimum itu contohnya di cosinus ini cosinus itu ketika t waktunya t sama dengan 0 maka nilainya maksimum tapi kadang-kadang juga saya punya pengen punya getaran atau ada contoh getaran yang mulainya dari diem dulu jadi pada saat t sama dengan 0 dia diem dulu kemudian pada saat t bergerak dia mulai bergerak bergerak berosilasi nah kalau kasusnya semacam itu bisa didekati dengan sinusoid sinusoid itu berarti apa namanya bendanya itu pada saat t 0 itu diam dia tidak berada di simpangan maksimum dia simpangannya sama dengan 0 di tengah begitu ya kemudian dia bergerak berosilasi nah sebagian besar fisika itu karena apa namanya mengkaji dari sisi alamiah biasanya kalau natural itu ya itu getaran itu dimulai dari maksimum dulu maksimum dulu kemudian dilepas atau ada yang melepaskan kemudian akan terjadi getaran ya atau terjadi osilasi katakanlah sehingga biasanya dikenal dengan kosinus ya persamaan kosinus jadi di tawdas T sama dengan 0 itu nilainya maksimum dulu berada di puncak dulu nah biasanya persamaan getaran yang gerak -gerak itu dituliskan semacam ini X sebagai fungsi T jadi nilai X ini berubah sebagai fungsi T T bergerak dari 0 sampai menerus berubah terus itu X ini mesti berubah itu sama dengan XM XM itu amplitudenya jadi tentu saja XM itu adalah nilai maksimumnya XM atau titik titik terjauhnya begitu ya kalau natural atau gerakan alami itu titik terjauhnya XM dikenal dengan amplitudu amplitudu itu nanti yang akan memberikan apa namanya energi ya akan memberikan simpangan di dalam apa namanya gelombang yang kita buat kalau simpangannya itu besar berarti amplitudunya besar simpangannya kecil amplitudunya kecil jadi amplitudu ini terkait dengan tingginya grafik ini atau energi yang dimiliki oleh apa namanya getaran itu tadi kemudian ini adalah persamaan yang membuat bolak-balik ini ya persamaan dalam kosinus itu akan membuat bolak-balik di dalam kosinus itu ada omega T omega T itu adalah frekuensi sudut frekuensi sudut itu terkait dengan seberapa cepat dia akan berbolak-balik kalau frekuensi frekuensi sudutnya semakin tinggi maka dia akan semakin cepat begini ketaranya tapi kalau frekuensi sudutnya semakin rendah dia akan pelan kemudian ditambahkan dengan fase ini sudah standar fase itu digunakan untuk menggeser jadi kalau kalian punya kosinus itu kan ketika T sama dengan 0 itu X maksimum tadi ya kosinus itu ketika X sama dengan 0 itu maksimum nah saya pengen tidak seperti itu saya pengen bergeser ke kanan sedikit ke kanan sedikit jadi ketika T itu misalkan T nya 1 begitu ya itu berada apa namanya kurvanya itu maksimumnya itu di T nya 1 bukan T 0 T nya sama dengan 1 nah jadi ini persamaan kosinusnya itu harus digeser digeser ke kanan kalau digeser ke kanan itu artinya ya kita beri tanda ini minus ya minus sudut fase fase itu ya pergeserannya tadi mau berapa mau berapa 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 pergeserannya geser ke kanan bisa geser ke kiri ya sehingga persamaan seperti ini itu merupakan persamaan umum yang menggambarkan simpangan ya simpangan itu seberapa besar benda itu menyimpang dari titik 0 nya ya menyimpang dan berosilasi osilasinya karena ada kosinus ini oke ya jadi sekali lagi yang di x dalam kurung t ini adalah pergeseran tapi dia berubah sebagai fungsi waktu jadi posisi x nya itu berubah-ubah begitu sesuai dengan osilasinya sebagai fungsi waktu kemudian x m ini adalah amplitude nya nilai maksimum dari osilasi kemudian kosinus ini adalah fungsi bolak-baliknya kosinus itu nilainya 1 maksimum jadi bolak-baliknya jadi kalau nilai saya ingin lebih dari 1 ya harus digalikan dengan x m ini ya tergantung berapa nilainya maksimum 1 kosinus kemudian omega t omega itu adalah frekuensi sudut yang bertanggung jawab terhadap cepat tidaknya berosilasi kemudian t ini adalah waktu ya yang merubah nilai kosinus itu tadi adalah t nya ini karena frekuensi sudut ini relatif konstan tetap kemudian sudut fase ini juga biasanya relatif tetap dalam kasus sederhana itu tetap jadi yang yang mengubah kosinus berubah berosilasi jadi 1 0 minus 1 berolak-baliknya itu adalah t disini oke kira-kira semacam itu nah contoh gambarnya adalah sebelah kiri bawah disini ini adalah contoh gelombang kosinus pada saat t sama dengan 0 itu nilainya maksimum itu berarti sudut fase ini berapa kalau yang gambar kiri ini sudut fase ini berarti 0 sudut fase nya 0 karena pada saat t sama dengan 0 itu x nya maksimum jadi ini rumusnya x t sama dengan x m kosinus omega t gitu saja kosinus omega t saja oke ya jadi kalau saya punya gelombang omega nya itu sama yang merah sama yang biru kalau digambarkan jadi semacam ini sama-sama omega nya sama merah sama biru sama tetapi untuk amplitude nya itu yang merah sama biru itu beda tentu saja yang merah itu lebih besar jadi x aksen m itu lebih besar daripada x m karena amplitude nya lebih tinggi maka lebih besar oke jadi ini contoh dari amplitude yang berbeda tetapi frekuensi nya sama frekuensi atau bukan dan ini sebenarnya ya frekuensi atau periodenya sama oke jadi secara visual seperti ini ya ini ini dasar banget dari gelombang nantinya akan kita pakai di kuliah selanjutnya kemudian yang kedua ini itu amplitude nya sama tetapi frekuensi dan periodenya berbeda bukan dan ini ya atau ya frekuensi atau periodenya berbeda jadi kalau lihat gambar di tengah disini ini kalian bisa melihat ternyata tinggi gelombangnya itu sama di gelombangnya sama artinya energinya sama artinya amplitude nya sama nah jadi ini sama-sama xm ya tingginya sama-sama xm tetapi kalau kita bisa kalau bisa melihat ternyata waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali osilasi itu berbeda yang merah itu waktu untuk 1 kali osilasi itu t aksen disini ya dituliskan sebagai t aksen kemudian yang waktu osilasi yang biru ini itu t waktunya beda jadi ini mestinya periodenya beda atau frekuensinya akan beda omeganya beda disini omega disini mesti nilainya akan beda nah disini kelihatan bahwasannya panjangnya t atau waktu t itu sama dengan 2 kali dari t aksen 2 kali dari t aksen nah oleh karena itu periode yang merah ini mestinya separohnya periode yang merah ini separoh dari periode yang biru bagaimana frekuensinya ya frekuensinya mestinya yang merah itu adalah 2 kali yang biru karena kebalikannya jadi merah itu dia 2 kali 2 kali bergetar dalam 1 t kalau yang biru itu 1 kali bergetar dalam 1 t oke jadi ini contohnya ya jadi ketika kalian melihat gelombang semacam ini itu sudah dalam pikiran kalian itu mestinya sudah langsung klik ya oh itu gelombangnya seperti ini banyak pun gak masalah jadi bisa dipahami atau diperkirakan kira-kira bagaimana persamaan yang membentuk gelombang ini oke ya semacam itu kemudian yang di gambar yang ketiga sebelah kanan ini itu gelombangnya yang biru sama merah itu nampak amplitude-nya sama tingginya tinggi gelombangnya itu sama pada XM tingginya sama-sama di XM ini di XM ini tingginya tingginya sama tetapi kelihatannya yang yang biru itu yang biru itu titik puncaknya di T sama dengan 0 nah itu berarti kosinus ya tetapi untuk yang merah itu titik puncaknya bergeser ke kanan ya titik puncaknya itu bergeser ke kanan nah berarti ini kita harus menambai fase ya menambai fase nah seperti nah seperti saya sampaikan tadi apa namanya kalau bergeser ke kanan itu berarti fasenya negatif ini tandanya adalah negatif tanda di atas ini adalah negatif ya tanda yang disitu itu negatif oke ya jadi fasenya disini contohnya adalah fasenya V per 4 ya V V per 4 V itu bilangan natural ya bilangan V yang terkait dengan lingkaran ya terkait dengan dipakai di mana-mana ya terkait dengan lingkaran oke nah dari sini berarti kita bisa sudah bisa menggambarkan kira-kira atau bisa bisa membayangkan kira-kira grafis dari persamaan seperti ini itu sifat-sifatnya aja contoh di bawah ini tadi ya ada tiga ya sekali lagi yang kiri ini frekuensinya sama tetapi amplitudenya beda yang merah lebih tinggi dari yang biru kemudian yang disini ini amplitudenya sama tapi frekuensinya yang berbeda yang merah itu lebih tinggi frekuensinya dua kali dibandingkan yang biru kemudian yang sebelah kanan ini amplitudenya sama frekuensinya sama tetapi fasenya berbeda fasenya yang menggeser gelombang itu berbeda kalau gelombang itu bergeser ke kanan itu berarti fasenya negatif kalau gelombang bergeser ke kiri puncaknya itu bergeser ke kiri maka fasenya adalah positif oke seperti itu saya harapkan menjadi clear karena ini sudah kalian pelajari juga di SMA oke kemudian nextnya tadi kita berbicara masalah pergeseran jadi seperti saya sampaikan tadi atau simpangan ini adalah persamaan simpangan simpangan atau apa namanya jarak kaitannya dengan jarak simpangan itu kaitannya dengan jarak jadi seberapa besar menyimpang jadi kalau kalian punya ayunan begitu itu posisi ayunan terhadap waktu itu namanya adalah simpangan dari posisi di sini di sini di sini kemudian mungkin ke sini ke sini ke sini posisinya disebut sebagai simpangan simpangan atau kalau di sini teruskan sebagai pergeseran ya pergeseran baiknya simpangan sebenarnya karena bahasa Inggrisnya adalah displacement displacement atau simpangan Jadi kita bisa punya sebuah simpangan yang dirumuskan atau simpangan tadi berosilasi Berosilasi sesuai fungsi kosinus Sehingga saya tuliskan lagi simpangan tadi atau displacementnya adalah X dalam kurung T seperti ini rumusnya Seperti di depan tadi ya Nah kemudian dari simpangan ini kita ingin coba bagaimana kalau kita mencoba menghitung kecepatannya Karena kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan Jadi do per do T do per do T dari simpangan Atau turunan terhadap waktu dari simpangan Nah sehingga kalau saya sudah punya simpangan semacam Bukan simpangan ya Simpangan semacam ini Itu do X dalam kurung T do T Berarti kita turunkan saja kosilus ini tadi Tentu saja XM ini kan Apa namanya Konstan ya Jadi dia tidak berubah ketika diturunkan terhadap T Yang bisa diturunkan terhadap T adalah fungsi kosinusnya itu sendiri Sama omega T yang ada di dalam disini Kosinusnya sendiri sama omega T Oke dari sini kita bisa dapatkan Yang kita turunkan saja terhadap yang diturunkan adalah kosinusnya Kosinusnya di dalam ini sama omega T ini saja Nah sehingga nanti dihasilkan sama dengan kosinus itu turunannya adalah minus sinus ya Jadi dapatkan minus sinus omega T plus C begini Kemudian omega T itu turunannya adalah omega Jadi omega dikalikan turunan dari kosinus Jadi dapatkan minus omega XM sinus omega T plus C Nah berarti kita bisa mendapatkan kecepatannya Kecepatan sebagai fungsi waktu Jadi kalau kalian punya soal tentang simpangan begitu Tentang ayunan begitu ya Ayunan yang masuk dalam GHS Maka kalau sudah diketahui posisi awalnya Kemudian frekuensinya berapa begitu Kemudian mungkin fasenya diketahui Itu kalian bisa menghitung kecepatannya di setiap waktu Kecepatannya di setiap waktu seperti apa Oke ya kecepatan pada saat maksimum seperti apa Pada saat minimum seperti apa Oke nah untuk kalau kita lihat dari sisi apa namanya Fisisnya ya Untuk kasus simpangan ini tadi Saya akan saya contohkan sebagai bandul ya Bandul yang ketika saya tarik maksimum Kemudian dilepas Jadi pada saat T 0 itu bandulnya maksimum Pada saat T sama dengan 0 bandulnya pada XM Kemudian dilepas gitu ya Tentu saja ketika pada saat T sama dengan 0 Mestinya dari sisi fisika itu kecepatannya juga harus 0 ya Karena pada saat itu kita pegang Kita pegang berarti kecepatannya harus 0 Sehingga persamaan kecepatan ini Mestinya juga mengikuti itu Pada saat T sama dengan 0 Mesti kecepatannya sama dengan 0 Kita coba lihat Di sini ada sinus omega T Kalau T nya sama dengan 0 Kalau fasenya tadi juga saya posang sebagai 0 Maka sinus 0 kita akan dapatkan kecepatannya juga ikut 0 Ya Kecepatannya akan ikut 0 Nah dengan demikian Apa namanya Sesuai dengan fisikanya ya Nah kemudian ketika bandul tadi itu saya lepas Pada waktu tertentu Sampai pada setengah Periode Sampai pada setengah periode Itu bandul berada pada titik puncak lagi Sebelah sana Sebelah kiri disini ya Ada titik puncak lagi Nah pada titik puncak disini itu juga mestinya Kecepatannya harus 0 Karena disini 0 Kemudian Disini paling banter Yang bawah sini mestinya Kemudian yang disini itu Akan menjadi 0 lagi Nah ketika kita masukkan Apa namanya Pada waktu itu Sama dengan setengah periode Maka kita akan dapatkan sinus pada Titik 0 yang kedua Titik 0 yang kedua Atau di 180 derajat ya Kalau kalian bayangkan di 180 derajat Atau di setengah Di apa Di pi ya Di pi Pas di pi Sorry bukan setengah pi Tapi di pi 180 derajat Di 180 derajat itu Sinus nilainya 0 juga Ya Sinus nilainya 0 juga Tetapi di seperempat Periode Di seperempat periode Itu nilainya Apa namanya Maksimum Positif Ya Mungkin ini tadi ya Nah ini Gampang kita lihat 0 nya disini misalkan Eh disini sorry ya 0 nya disini Kemudian Ketika T nya bergerak Pada saat T itu sama dengan Setengah periode Posisinya disini Jadi T sama dengan 0 disini Setengah periode disini Ya sehingga Kecepatannya juga Mestinya harus 0 Dan ini benar Sesuai dengan fisika Kemudian Kalau pada saat Apa namanya Ayunan bandul tadi Pada saat di bawah Itu berarti kecepatan yang paling tinggi Pada saat itu adalah Pada saat Seperempat periode Ya Kalau disini itu Satu periode Berarti seperempat periode disini Maka didapatkan Kecepatan yang Yang Apa namanya Maksimum Kecepatannya maksimum Kemudian Ketika disini Pada saat Kembali Kesini lagi Juga kecepatannya Maksimum Tapi berlawanan arah Kecepatannya Oke Kira-kira semacam itu Sehingga kita bisa dapatkan Kecepatan Yang diturunkan Dari Pergeseran ini Atau simpangan Itu Secara fisika Bisa dikatakan Kita bisa memahami Masuk akal Nah kemudian Kita mau lanjutkan Yang kedua Selanjutnya adalah Turunannya lagi Turunan kecepatan Terhadap waktu Itu adalah Percepatan Turunan kecepatan Terhadap waktu Adalah percepatan Kita coba turunkan Dv per dt Jadi D Jadi minus Omega Xm Sinus Ini tadi Sebagai fungsi T Sama seperti sebelumnya Omega disini itu Konstan Xm juga Konstan Omega T ini Berubah Sinusnya juga Berubah Nah sehingga Turunannya Adalah Sinusnya Dikalikan dengan Turunan di dalam Sinus Sinus itu Turunannya adalah Kosinus Kemudian Omega T Turunannya adalah Omega Sehingga kita Dapatkan Minus Omega Kuadrat Dikalikan Kosinusnya Nah sehingga Kalau kita punya Persamaan semacam ini Kita lihat Xm Kosinus Omega T C Itu kan sama dengan Yang di atas ini Sehingga kita bisa Tuliskan Xm Kosinus Omega T Ini sebagai XT Nah sehingga Percepatannya Sama dengan Minus Omega Kuadrat XT Minus Omega Kuadrat XT Nah Kalian saya harapkan Bisa memahami ini Dan mungkin bisa Dihapalkan Begitu ya Karena ini adalah Persamaan dasar Dari Gelombang Atau persamaan Dasar dari Getaran Jadi Pergeseran Kecepatan Dan Percepatan Oke Oke kita bisa Apa namanya Bisa Melihat Seperti ini ya Dalam kondisi Seperti ini Bagaimana XT Jadi bagaimana Kalau percepatannya Percepatannya Juga sama Jadi ketika Gelombang Ketika Bandul tadi itu Saya bawa Ke titik Maksimum Maka XT Nya adalah Maksimum Maka Percepatannya Juga Maksimum Percepatannya Maksimum Arahnya adalah Berkebalikan dengan Arah kita menarik Percepatannya Ke arah sana Sehingga ketika Ketika Berdata ini saya jatuhkan Dia mendapatkan Percepatan Sampai di titik 0 Ketika V nya itu Maksimum Itu percepatannya Akan menjadi Percepatannya Akan menjadi 0 Ya Seperti Karena percepatannya Itu dari sini Ketika disini Menjadi 0 Ketika disini Dia berbalik Arah Percepatannya Berbalik Arah Dan dari sini Menyebabkan Kecepatannya Jadi berkurang Sampai 0 Kemudian Dia akan Karena ada Percepatan Maksimum Disini Dia akan Kemudian Lagi ke sini Begitu ya Jadi Secara fisika Percepatannya Akan digambarkan Semacam itu Oke Kemudian Kita lanjutkan Nah Sekarang kita coba Masuk ke dalam Sebuah Contoh Kasus Contoh kasus Yang pertama Adalah Berkait dengan Pegas Pegas ini Sering dijadikan Sebagai Sebuah Kasus Karena ini Mendasari Keilmuan Tentang Elastis Elastisitas Atau Mekanika Medium Mekanika Sebuah Medium Kalau di Geofisika itu Dikenal dengan Mekanika Medium Continu Itu Salah satu Persamaan Dasarnya Adalah Pegas Karena Seperti Sebelumnya Oke Mungkin di Kuliah yang lain Ya Itu Kita bisa Memandang Sebuah Benda Padat Itu Adalah Benda Yang Oh ya Kemarin Ada Di Fluida Kemarin Sebuah Benda Padat Itu Benda Yang Tiap Elemennya Itu Bisa Digambarkan Terhubung Oleh Pegas Begitu Ya Seperti Itu Jadi Elastis Seperti Itu Jadi Persamaan Awalnya Memang Bisa Didekati Dengan Pegas Biasanya Kalau Kaitannya Dengan Pegas Di Ini Dikenal Dengan Osilator Osilator Itu Sebuah Instrumen Atau Sebuah Alat Yang Bisa Apa Namanya Membuat Sebuah Getaran Bisa Membuat Sebuah Getaran Atau Contoh Sebuah Getaran Yang Bisa Dikelola Begitu Jadi Kita Punya Semacam Ini Ada Sebuah Masa M Kemudian Masa Tadi Diikatkan Dengan Pegas Yang Memiliki Konstanta Pegas Itu K Konstanta Pegas Ini Apa Namanya Terkait Dengan Kencang Tidaknya Pegas Tadi Kalau Konstanta Pegas Besar Itu Berarti Kita Harus Pegas Kencang Menekan 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 Contohnya Pair Mobil K Besar Kalau K Yang K 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 Mungkin Setelah Fisika Semacam Itu Konstanta Pegas Nah Apa Namanya Masa Ini Tadi Itu Bisa Berbulat Balik Kesana Ke K Kanan Ke K Kanan Ke K K Karena Pegas Yang Punya Konstantaka Ini Bulat Balik Ini Akan Terus Menerus Andekan Apa Namanya Gaya Gesek Yang Ada Di bawah Tadi Di Abekan Jadi Sama Sekali Licin Sempurna Jadi Akan Berosilasi Osilator Harmonik Sederhana Artinya Tidak Ada Gaya Gesek Baik Dengan Lantai Maupun Udara Jadi Ini Clear Saja Dia Jalan Saja Dengan Santainya Tanpa Adanya Gaya Gesek Baik Dengan Lantai Maupun Udara Oke Nah Dari Sini Apa Namanya Pengen Dikaitkan Antara Hukum Gaya Karena Ini Terkait Dengan Gaya Hukum Gaya Yang Terjadi Pada Pegas Jadi Kita Akan Membicarakan Gaya Karena Di Gaya Itu Ada A F Sama Dengan M Dikalikan A Tetapi A Disini Tidak A Yang Konstan Tetapi A Yang Bervariasi Sesuai Dengan Gerak Harmonik Sehingga Kita Bisa Tuliskan Gaya Yang Terjadi Pada Sistem Pegas Bukan Ini Gaya Pada Umumnya Hukum Newton F Sama Dengan M Dikalikan A Masa Dikalikan Percepatan Dengan Percepatan Seperti Sebelumnya Tadi Kita Ambil Dari Sini Karena Ini Merupakan Gerak Harmonik Jadi M Sama Dengan Minus Omega Kuadrat X Atau Bisa Direerans Menjadi Minus Omega Kuadrat X Minus X Seperti Ini Nah Demikian Pula Kita Ketahui Bahwa Gaya Yang Terjadi Pada Pegas Ini Itu Adalah Gaya Extensional Dari Pegas Itu Sendiri F Sama Dengan Minus K X Sehingga Kita Bisa Masukkan Kesini F Sama Sama Jadi Minus K X Sama Dengan Minus Omega X Nah Dengan Demikian Saya Bisa Akan Mendapatkan Sebuah Persamaan Karena X Sama Bisa K Sama Dengan M Omega Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Omega Sama Dengan Akar K Per M Nah Omega Sama Dengan Akar K Per M Ini Omega Tadi Kan Mengandung Frekuensi Yang Di depan Tadi Saya Lupa Menyebutkan Bawasanya Omega Itu Rumus 2P Dikalikan F 2P Dikalikan F Atau Frekuensi Yang Terjadi Dalam Satu Cycle Dalam Satu Cycle Atau Frekuensi Yang Terjadi Dikalikan Dengan P Dalam Sistem Radian P Di sini Omega Sama Dengan K Per M Atau 2P F Sama Dengan Akar Dari K Per M Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Frekuensi Sudut Dari Pegas Ini Tadi Dan Tentu Saja Kalau Kita Mendapatkan Frekuensi Kita M Per K Dapatkan Periodenya Oke Jadi Kita Sudah Bisa Mendapatkan Terus Sudah Menghitung Besarnya Frekuensi Dan Periode Oke Soalnya Bisa Bermacam-macam Soalnya Bisa Bermacam-macam Dari Persamaan Sederhana Sederhana Ini Tapi Intinya Kita Bisa Menghitung Dari Apa Namanya Gerak Harmonik Sederhana Yang Terjadi Pada Pegas Itu Kita Bisa Punya Dua Dua Variable Ya Katakanlah Periode Konstanta Saja Ya Karena Tidak Berubah Berubah Omega Atau Sama Dengan 2 BF Dan Periode Atau P Ini Di T Sini Oke Kemudian Saya Lanjutkan Lagi Nah Sekarang Setelah Kita Bermain-main Di Gaya Kita Bermain-main Di Energi Bermain-main Di Energi Jadi Kita Bermain Energi Pada GHS Pada Gerah Harmonik Sederhana Contohnya Ya Nanti Di Pegas Bisa Carikan Contoh Tapi Disini Energinya Diambil Secara Umum Energi Secara Umum Karena Energi Itu Kita Sudah Ketahui Rumusnya Ya Bisa Diambil Contoh Di Pegas Sajalah Ya Karena Yang Gampang Energi Potensialnya Dipegas Energi Itu Bisa Bagi Menjadi Dua Yaitu Energi Kinetik Dan Energi Potensial Energi Kinetik Itu Sama Dengan Rumusnya Setengah MV Kuadrat Disimbolkan Dengan K Besar Setengah MV Kuadrat Dengan V Itu Kita Ambil Yang Di Depan Tadi Do Per Dx Tadi Ada Minus Omega Sines Persamaan Pegelombang Jadi Kita Akan Mendapatkan Dengan Masuk Ini Tadi Setengah M Omega Kuadrat Minusnya Menjadi Hilang Karena Dikuadratkan V Kalikan X M Kuadrat Jadi Kuadrat Semua Jadi Kuadrat Semua Atau Kita Bisa Ambil Dari Di Depan Sini Tadi Kita Sudah Punya K Sama Dengan M Omega Kuadrat Kita Bisa Masukkan M Omega Kuadrat Ini Sebagai K Jadi Ini Sudah Langsung Masuk Ke Pegas Contohnya Bisa Bermacam Macam Tapi Ini Contoh Adalah Energi Kinetik Pada Pegas Karena K Itu Hanya Ada Di Pegas Jadi Kita Akan Punya Energi Kinetik Untuk Osilasi Sebesar Ini Kita Lihat Bagaimana Sifat Energi Kinetik Ini Sifat Energi Kinetik Ini Tadi Mestinya Energi Kinetik Terkait Dengan Kecepatan Dimana Di Suatu Titik Dimana Kecepatannya Paling Tinggi Maka Energi Kinetik Paling Tinggi Jadi Kalau Saya Punya Pegas Atau Bandul Pada Kecepatan Paling Tinggi Di Suatu Pegas Seperti Semula Tadi Berada Di Titik Seimbang Itu Kecepatan Paling Tinggi Maka Di Titik Seimbang Itu Energi Kinetik Yang Yang Paling Tinggi Ya Energi Kinetik Paling Maksimum Paling Tinggi Oke Jadi Kita Bisa Bayangkan Semacam Itu Kemudian Ketika Kecepatannya Menjadi Nol Atau Berada Di Titik Maksimum Berada Di Titik Maksimum Itu Kecepatannya Menjadi Nol Maka Energi Kinetik Nya Menjadi Nol Energi Kinetik Nya Menjadi Nol Ini Juga Berlaku Didegati Dengan Fungsi Sinusoid Ini Jadi Kalau Digambarkan Kira-kira Semacam Ini Pada Saat T Sama Dengan Nol Itu Energi Kinetik Nya Sama Dengan Nol Karena T Sama Dengan Nol Seperti Bandul Atau Pegas Itu Tadi Kecepatannya Nol Jadi Nol Energi Kinetik Nol Jadi Ketika Berada Di Titik Setimbang Energi Kinetik Maksimum Kemudian Di Pada Periode Perdua Atau Di Titik Puncak Sebaliknya Di Titik Maksimum Sebaliknya Itu Kecepatannya Juga Nol Maka Energi Kinetik Nya Juga Sama Dengan Nol Yang Warnanya Merah Ini Contoh Grafik Dari Energi Kinetik Oke Yang Energi Kinetik Saya Anggap Sudah Clear Kemudian Yang Kedua Adalah Energi Potensialnya Bagaimana Energi Potensialnya Energi Potensial Dari Pegas Sudah Kita Dapatkan Rumusnya U Semengan Setengah KX Kuadrat U Semengan Setengah KX Kuadrat Nah Disini Bisa Kita Bayangkan Energi Potensial Akan Mencapai Maksimum Kalau X Maksimum Berarti Di Titik Puncak Itu Dia Energi Potensialnya Akan Paling Tinggi Akan Maksimum Di Titik Di Titik Awal Atau Di Titik Maksimum Energi Potensial Jadi Sama Dengan Setengah KX Kuadrat X Kita Punya Tadi Sama Dengan X M Cos Omega T Plus C Kalau Ini Jadi Ganti Lagi Jadi C Tapi Tidak Bapak Tadi Berbeda Tapi Ini Sudah Menjadi Teta C Kita Kita Dapatkan Persamaan Seperti Ini Kelihatannya Panjang Tapi Sebenarnya Hanya Cuma Diambil Karena Fungsi Osilasinya Itu Tadi Saja Dipasang Disitu Oke Jadi Kalau Saya Gambarkan Energi Potensial Terjadi Pada Saat X Maksimum Sehingga Kita Gambarkan Pada Gambar Yang Iju Disini Jadi Pada Saat T Sama Dengan 0 Energi Potensial Berada Di Titik Maksimum Kemudian Pada Saat Berada Di Titik 0 Itu Berarti X 0 Maka Energi Potensial 0 Kemudian Bergerak Lagi Ketika Titik Seberangnya Di Puncak Seberangnya Itu X Maksimum Lagi X Minimum Sorry Bukan Maksimum Tapi Minimum Hingga Kita Mendapatkan Energi Kinetik Menjadi Maksimum Lagi Oke Jadi Kita Akan Mendapatkan Grafik Energi Seperti Itu Grafik Energi Ini Kalau Saya Jumlahkan Saya Pengen Menghitung Energi Total Berarti Saya Akan Mendapatkan Garis Lurus Disini Garis Lurus Jadi Kita Bisa Dapatkan Juga Ternyata Tidak Hanya Di Mekanika Yang Tidak Osilasi Tetapi Yang Di Osilasi Pun Atau Di Gerak Harmonik Pun Itu Energi Total Itu Konstan Energi Total Itu Konstan Penjumlahan Dari Energi Kinetik Dan Energi Potensial Itu Konstan Nilainya Tertentu Tadi Disini Dituliskan Walaupun Posisinya Itu Berubah Energi Itu Saling Bertukar Antara K Dan O Tetapi Jumlahnya Konstan Saling Bertukar Tetapi Jumlahnya Konstan Jadi Ketika Benda Itu Berhenti Dia Punya Energi Potensial Yang Paling Tinggi Energi Kinetik Nama Dengan Nol Tapi Ketika Dia Bergerak Energi Potensial Lama Berkurang Akan Berubah Menjadi Energi Kinetik Dia Bertukar Energinya Antara Potensial Dan Kinetik Kinetik Maksimumnya Diarahkan Ke Potensial Lagi Sehingga Terjadi Osilasi Oke Kira-kira Semacam Itu Mungkin Ada Yang Mau Didiskusikan Oke Kalau Tidak Kita Bisa Menggambarkan Atau Menuliskan Energi Total Jadi Semacam Ini Energi Total Itu Sama Energi U Ditambah K Atau Besarnya Energi Potensial Ditambah Energi Kinetik Rumusnya Panjang Ini Jangan Confuse Dulu Karena Rumusnya Panjang Karena Ternyata Ini Kalau Dijabarkan Dari Depan Tadi Ya Simpel Begitu Ya Energi Potensial Ditambah Energi Kinetik Maka Dapatkan Sama Dengan Setengah K X M Kuadrat Sehingga Energi Total Itu Sama Dengan Setengah Dikalikan K Atau Konstanta Pegas Dikalikan X M Kuadrat Ya X Pengaruh Antara K Dan X M Itu Dominan X M Karena X M Nya Kuadrat Ya X M Nya Dikuadrat Sehingga Kalau Kalian Punya Pegas Pegas Yang Sama Kemudian Kalian Tarik Dengan Jarak Yang Dua Dua Kali Lipat Maka Energi Potensial Nya Dalah Empat Kali Lipat Jadi Energi Total Yang Ada Di Pegas Jadi Empat Kali Lipat Oke Begitu Jadi E Ini Dominan Dipengaruhi Oleh Besarnya Simpangan Walaupun K Juga Dominan Tetapi Lebih Dominan Di X M Karena Apa? Karena Kuadrat Oke Kemudian Kita Masuk Lagi Ke Contoh Yang Kedua Ini Contoh Pegas Sampai Ke Energi Ini Tadi Sementara Jadi Di Pegas Tadi Kita Sudah Melihat Bagaimana Gaya Yang Terjadi Pada Pegas Osilasi Yang Terjadi Pada Pegas Kemudian Energi Yang Terjadi Pada Pegas Kemudian Jadi Terkait Dengan Frekuensi Atau Periode Yang Terjadi Pada Osilasi Di Pegas Jadi Variable Pegas Sudah Sudah Fix Dari Sisi Mechanics Kemudian Kita Pindah Lagi Ke Material Yang Berpuntir Sebenarnya Ini Menjadi Lebih Komplit Kalau Kalian Membaca Sendiri Di Haliday Itu Beberapa Contohnya Lebih Komplit Tapi Disini Nanti Tidak Semuanya Disampaikan Jadi Saya Harapkan Kalian Membaca Kembali Di Haliday Bab Tentang Getaran Ini Tentang Getaran Berapa Lupa Saya Tentang Getaran Coba Dilihat Di Haliday Contoh Yang kedua Adalah Ayunan Puntir Itu Apa Seperti Ini Kira Kira Jadi Saya Saya Punya Sebuah Tali Atau Kawat Begitu Yang Tegang Begitu Ya Tegang Kemudian Di bawahnya Itu Saya Berikan Sebuah Bandul Ini Contohnya Bandul Berupa Cakram Begitu Ya Cakram Nah Kemudian Kalau Kalian Apa Namanya Untir Bandul Itu Kemudian Kalian Lepaskan Maka Akan Ada Gaya Pembalik Dari Bandul Tadi Karena Ada Gaya Gaya Apa Namanya Gaya Atau Kawat Atau Tali Tadi Itu Punya 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 Sebuah Parameter Yang Bisa Membalikan Tadi Parameter Yang Bisa Membalikan Nah Itu Disebut Sebagai Konstanta Atau Sebagai Torsi Jadi Dia Punya Semacam Kayak K Yang Dipegas Tadi Tapi Fungsinya Untuk Membalikan Tadi Membalikan Jadi Kalau Misalkan Saya Punya Gini Ini Kemudian Ketika Saya Putir Begini Nah Dia Akan Berputar Kembali Itu Berarti Artinya Ada Gaya Gaya Pembalik Yang Disebut Sebagai Konstanta Torsi Tadi Oke Jadi Ketika Ketika Apa Namanya Kita Bermain Disini Maka Alih Alih Kita Menggunakan Menggunakan Apa Namanya Jarak Itu Bisa Kita Nyatakan Juga Dengan Sudut Jadi Bisa Dibayangkan Semacam Ini Yang Berubah Adalah Sudut Jadi Bukan X Tetapi Sudut Sebagai Fungsi Sudut Jadi Disini X Maksimum Bukan X Ini Sudut Atau Theta Maksimum Ini Sudut Atau Theta Minimum Ini Titik Nol Disini Tuliskan Ayonan Puntir Adalah Oscilator Harmonik Sederhana Dengan Sudut Maksimum Oscilasi Adalah Theta M Contohnya Semacam Oke Nah Kemudian Kalau Menggunakan Ayonan Puntir Ini Itu Rumusnya Mirip Seperti Pegas Tetapi Kalau Pegas Itu Gaya Tetapi Disini Menjadi Torsi Karena Gaya Puntir Atau Torca Torca Atau Gaya Puntir Torca Itu Sama Dengan Minus Kappa Dikalikan Theta Ini Kappa Huruf K Ini Dibaca Kappa Minus Kappa Dikalikan Mirip Seperti Pegas Tadinya KX Pegas Sebagai Fungsi X Tapi Ini Sebagai Theta Torsi Torca Torca Oke Jadi Ini Merupakan Bentuk Hukum Huk Dari Puntiran Tadi Sudah Saya Sampaikan Hukum Huk F Sama Dengan Minus KX Itu Hukum Huk Dengan Menganalogikan Terhadap Pegas Dan Konstanta Pegas Dan Masa M Masing-masing Dikanti Dengan Kappa Dan I Itu M Menjadi Moment Inersia Dari Spoto Buah Puntiran Maka Sama Seperti Tadi Kita Akan Mendapatkan Omega Maupun Mendapatkan Periode Sama Dengan 2B Akar I Perkappa Jadi Periodenya Sudah Didapatkan Disini Periodenya Bisa Di Diperoleh Disini Oke Jadi Ini Contoh Yang Lain Saja Dari Oscilator Hormiluk Sederhana Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Ayunan Ayunan Sederhana Jadi Oscilator Tadi Bisa Didekati Dengan Sebuah Ayunan Ayunan Atau Sebenarnya Sama Dengan Torsi Tadi Masih bermain Di Torsi Oke Jadi Disini Tadi Kalau Kita Lihat Secara Fisika Contohnya Mungkin Disini Dicontohkan Sebagai Ayunan Ayunan Berarti Saya Punya Sebuah Benda Masa M Yang Saya Gantung Menggunakan Tali Yang Panjangnya Adalah L M Tadi Kalau Akan Saya Lepaskan Sehingga Dia Berosilasi Semacam Ini Di Titik A Misalkan Disimpangan Sebelah Kanan Ini Itu Bisa Kita Uraikan Gaya Gaya Yang Terjadi Disitu Tentu Saja Masa M Ini Dia Akan Terkena Gaya Gravitasi Sehingga Ada F G Disini Ada Gaya Yang Ke Arah Bawah Ini Yang Terkait Dengan Graffiti Dan Gaya Graffiti Inilah Yang Menderive Atau Sebagai Gaya Eksternal Pertama Yang Menyebabkan Bandul Ini Berosilasi Maka Kita Bisa Apa Namanya Pecah Ya Kita Pecah Menjadi Komponen Komponen M Pada M Pada Sudut Theta Disini Maka Sudutnya Disini Juga Sama Theta Maka F Yang Kebawah Yang Kearah Lurus Dengan Tali Ini Sama F G Cos Theta Kemudian F Yang Komponen F Yang Tegak Lurus Terhadap Arah L Atau Berada Sejajar Dengan Arah Lintasan Pada Segmen Kecil Itu Sama Dengan F G Sin Theta F G Oke Nah Dari Sini Kita Bisa Mendapatkan Dari Apa Namanya Di Depan Tadi Tor K Sama Dengan Minus K Kalikan Kalikan T Maka Disini Saya Bisa Dapatkan Tor K Sama Dengan Minus L Panjang Tali Tadi Dikalikan Dengan F Karena Tor K Sama Dengan Gaya Dikalikan Jarak Minus Gaya Dikalikan Jarak Gayanya Sama Dengan Yang Terjadi Disini Dan L Nya Adalah Panjang L Adalah Panjang Disini Jadi Tor K Sama Dengan Minus L Panjang Dikalikan Gaya Yang Tegak Lurus Terhadap L Itu Tadi Jadi F G Sinus Sehingga Kita Bisa Dapatkan Kalau F G Sama Dengan M Dikalikan G Kita Masukkan Disini Minus L Tor K Sama Dengan Minus L M G Sinus Teta Yang Ini Sama Dengan I Dikalikan Alpha Dengan Alpha Sama Dengan Ini Apa Dengan Alpha Itu Percepatan Ini Percepatan Sudut Ya Oke Jadi Didapatkan Persamaan Seperti Itu I Dikalikan Alpha Alpha Itu Mungkin Percepatan Sudut Dari Tor Sama Dengan I Dikalikan Alpha Maka Untuk Sudut Teta Yang Kecil Biasanya Sinus Teta Itu Sama Dengan Dianggap Sama Dengan Teta Ini Bukan Sama Dengan Tapi Menegati Teta Maka Didapatkan Alpha Sama Dengan Minus M G L Sinus Thetanya Hanya Menjadi Teta Saja Dengan Demikian Kita Bisa Mendapatkan Omega Dan T Omega Dan T Jadi Percepatan Sudut Dibagi Percepatan Sudut Terus Medan Omega Kwadrat Kalau tidak Saya Apa Namanya Omega Kwadrat Sama Dengan Minus Alpha Theta Sehingga Ketika Diubah Menjadi Semacam Ini Omega Sama Dengan Akar M G L Peri Kemudian Perioden Periodenya 2B Akar L Pergi Oke Jadi Kira-kira Semacam Ini Kemudian Kalau Kita Hitung Lagi Secara Lebih Detil Lagi Di Halidai Halidai Resnik Sudah Ditayangkan Secara Detil Untuk Benda Yang Full Begitu Ya Full Itu yang Memiliki Momen Inersia Maka Periode Dari Benda Yang memiliki Momen Inersia Sama Dengan 2B Akar I Per M G Jadi Semacam Ini H Ketinggian Terhadap Titik Pivot Dan Titik Pusat Masa Dari Benda Yang Kita Gantun Jadi Kalau Di Halidai Resnik Dijelaskan Salah Detil Yang Disini Mulai Dari Awal Tapi Disini Apa Namanya Disingkat Tapi Pada Intinya Kita Bisa Menghitung Besarnya Periode Pada Sebuah Ayunan Sederhana Oke Seperti Itu Oke Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Adalah Gerak Harmonik Sederhana Yang Dikaji Dalam Perspektif Gerak Melingkar Gerak Melingkar Jadi Kita Seperti Saya Sampaikan Tadi Roda Itu Juga Merupakan Gerakan Berulang Gerakan Berulang Sehingga Disini Bisa Dilihat Atau Bisa Dicoba Diperhitungkan Bagaimana Gerak Harmonik Sederhana Dari Sebuah Gerak Melingkar Jadi Sering Dikenal Dengan Gerak Melingkar Beraturan Gerak Melingkar Beraturan Nah Gerak Melingkar Beraturan Itu Berarti Saya Punya Sebuah Partikel Yang Disini Di Lingkaran Kecil Ini Di P Aksen Ini Yang Berputar Sesuai Dengan Arah Panah Disini Dari X Ini X Positif Kemudian Ke Y Positif Ke X Negatif Ke Y Negatif Dan Sebagian Berputar GHS Jadi Gerak Melingkar Dari Roda Tadi Itu Ditinjau Suatu Titik Di Luar Kemudian Dilihat Pada Sumbu X Jadi Seperti Diproyeksikan Pada Sumbu X Jadi Pada Sumbu X Diproyeksikan Gerak P Aksen Proyeksi P Aksen Pada Sumbu X Adalah Di Titik P Sehingga Kalau P Aksen Itu Berputar Begini Maka P Itu Akan Bergerak Gini Jadi Gak ada Visualisasinya Tetapi Seperti Itu Gerakannya Sehingga GHS Itu Berlaku Untuk Yang Di Tengah Ini Tadi Kalau Gerak Melingkar Beraturan Yang Berputar Di Atas Tadi Oke Jadi Saya Punya X Fungsi T Disini Berarti X Fungsi T Yang Dari P Ini Tadi Dari P Ini Tadi Dimana P Ini Merupakan Proyeksi Dari P Aksen Proyeksi Dari P Oke Dengan Demikian Saya Juga Bisa Mendapatkan Kecepatannya Kecepatannya Jadi Kalau Kecepatannya Berarti Apa Namanya Yang Yang Di GHS Ini Pada Sumbu X Tetapi Yang Di Titik P Itu Adalah Kecepatan Sudutnya Kecepatan Sudutnya Jadi Kecepatannya Itu Mestinya Yang Kearah Tegak Lurus Terhadap Jari Jari Ini Kearah Tegak Lurus Terhadap Jari Jarinya Jadi Dikenal Dengan Omega X Kecepatannya Jadi Omega X Kemudian Percepatannya Juga Bisa Didekati Dengan GHS Kalau Percepatannya Berarti Dia Kearah Dalam Disini Dispanjang Sumbu X Disini Kemudian Percepatan Yang Untuk Dikelap Melingkar Ya Arahnya Adalah Kedalam Ya Di Omega Kuadrat X M Jadi Kalau Disini Tadi Adalah X M Maka Kecepatan Sudutnya Adalah Omega X M Maka Percepatannya Adalah Omega Kuadrat X M Ya Jadi Seperti Seperti Jadi kita bisa Bayangkan Gerak Melingkar Beraturan Itu Adalah Dalam Kacamata Gerak Harmonik Sederhana Seperti Itu Ya Kita Bisa Dibayangkan Nah Kita Masuk Ke Gerak Harmonik Sederhana Yang Teredam Jadi Gerak Harmonik Sederhana Itu Bisa Teredam Seperti Saya Sampaikan Tadi Seperti Lama-lama Akan Berhenti Itu Berarti Teredam Adalah Getaran Harmonik Yang Apabila Gerak Dari Suatu Osilator Terduksi Oleh Suatu Gaya Luar Maka Osilator Dan Gerak Disebut Teredam Ada Gaya Di Luar Yang Ngerem Yang Ngerem Sehingga Lama-lama Dia akan Berhenti Contoh Ideal Untuk Menggambarkan Osilator Teredam Adalah Seperti Pada Gambar Di Samping Dimana Sebuah Kotak Bermasa M Berosilasi Vertikal Dengan Pegas Yang Memulai Konstanta K Jadi Disini Ada Sebuah Masa M Yang Dikantungkan Pada Spring Pegas Konstantannya Adalah K Pegas Tadi Dikantungkan Pada Suatu Tempat Yang Rigid Konstant Tetap Kemudian Untuk Memberikan Efek Teredam Teredam Peredam 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 Efek Teredam Pada Spring Sehingga spring itu tidak berosilasi terus Tetapi dia berosilasi sebentar Kemudian dia akan kembali nul lagi Jadi kalau Bisa dibayangkan Kalau peredamnya ini Itu sangat kaku sekali Begitu ya Itu sama saja springnya Belum sempat kepakai Jadi ketika Diputuhkan spring itu tadi Maka peredamnya ini Sangat kuat Kalau peredamnya Kalau peredamnya sangat lemah ya berarti Dia akan berosilasi terus Jadi kalau kalian bisa bayangkan Punya motor atau punya mobil Itu yang bagus itu adalah Peredamnya ini Itu bisa mengikuti Konstantaka dari Pegasnya ya jadi Pegas itu Tidak sampai mobilnya itu berosilasi Begini tetapi sud Langsung kembali sud Kalau bisa semacam itu Jadi ketika dia Kena Polisi tidur Begitu ya Itu langsung Berperedam Jadi bergetar sebentar Semudian langsung Jadi tidak sampai Mentul-mentul Begitu ya Kalau mentul-mentul itu berarti Peredamnya sudah kurang Bagus atau bocor Katakanlah ya Oke Ini contoh sederhananya saja Kotak tersebut disambung Dengan batang dan lempengan Atau Vein Yang keduanya Dianggap tidak bermasa Dimasukkan Bak berisi cairan Sehingga Apa namanya Akan ada Gaya redam ya Dari Dari cairan itu tadi Apabila kotak berosilasi Maka lempengan juga ikut Bergerak naik turun Di dalam bak cairan Yang menimbulkan Gaya gesek Yang juga diderita oleh Kotak tersebut Nah kira-kira semacam ini Bayangan Bayangan Visisnya ya Seiring dengan waktu Energi mekanik Dari sistem kotak pegas Akan berkurang Karena energi tersebut Dirubah menjadi energi panas Pada cairan dan lempen Jadi Apa namanya Energi mekanik Yang ada disini Itu akan Berkurang Karena Disini dituliskan Energinya akan berubah menjadi panas Karena dia Akan ada gesekan Begitu ya Kayak ada gaya gesek Prisipnya Sehingga akan menimbulkan panas Diasumsikan cairan Menimbulkan gaya redaman Yang sebanding dengan Kecepatan dari lempeng Dan kotak Diasumsikan akan akurat Apabila lempeng Bergerak perlahan Jadi biasanya Dikaitkan Apa namanya Gaya redaman ini Itu terkait dengan Kecepatan Ya Gaya redaman itu Sebanding dengan Kecepatan Gerakan di dalam Fluida itu tadi ya Dalam fluida ini Ya Itu gaya Gayanya tertarik dengan Apa terkait dengan Kecepatan Jangan kecepatan ya Dengan Apa namanya Kecepatan ya Platnya itu tadi Di dalam Di dalam cairan Oke Sehingga Apa namanya Semua pendekatan Gaya redam Itu Dihitung Berdasarkan Kecepatannya Berdasarkan Kecepatannya Kemudian Lempeng dan Kotak ini Diasumsikan Bergerak Perlahan Berlahan Sehingga Tidak menimbulkan Apa namanya Gaya lain ya Yang Di fluida Itu kan Seperti saya sampaikan Kemarin Fluida Kalau dikaji secara detil Itu akan Agak kompleks Apalagi fluida yang bergerak Dengan cepat Karena akan ada Perubahan fase Dan akan ada Gerak yang Turbulen ya Dalam fluida Jadi ini dianggap Sebuah Fluidanya konstan Atau fluida ideal Dan gerakannya itu Pelan Oke Diasumsikan Cairan menimbulkan Gaya redaman FD Yang sebanding Dengan kecepatan V dari Lempeng Dan Kotak Diasumsikan Bergerak perlahan Oke Jadi Berlaku hubungan Antara gaya redaman Dengan kecepatan Di sepanjang gaya Jadi biasanya Gaya redaman Itu dituliskan Sebagai Seperti ini Minus B Dikalikan V ya Dikalikan kecepatannya Dengan B Itu dikenal dengan Konstantar redaman Konstantar redaman Yang besarnya Tergantung pada Karakteristik Lempeng Dan cairan Jadi bergantung Dari karakteristik Lempengnya Lempengnya Banyak lubangnya Otomatis B nya Menjadi Berkurang Mempunyai Satuan Dalam SE Adalah Kilogram Per second Ya B ini Satuannya Adalah Kilogram Per second Tanda minus Menunjukkan Bahwa FD Berkebalikan Dengan Arah Gerakan Jadi ini Benar-benar Sebagai Redaman Jadi Kalau Arah Gerakannya Kesini Gaya Redamannya Ke arah Sebaliknya Nah Sehingga Biasanya Konstantar Redaman Ini Bisa dimasukkan Di dalam Persamaan GHS Tadi Untuk yang Gaya Gaya Tadi terkait Dengan Apa namanya Percepatan Masa Dikalikan Percepatan Maka Dalam Persamaan Panjang Panjang Tadi Bisa Dimasukkan F Sama Dengan Minus BV Ini V 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 Berubah 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 Nilainya Oke Kemudian Masuk Ke Osilasi Teredam Ini Osilasi Yang Teredam Gaya Pada Kotak Atau Blok Yang Mengikuti Pegas Adalah Minus Kx Minus Kx Disini Maka Gaya Ini Bisa Kita Bawa Ke Hukum Newton Nantinya Dikaitkan Dengan Ma Diasumsikan Tidak Ada Gaya Gravitasi Pada Kotak Tersebut Yang Relatif Terhadap FD Dan FS Jadi Gaya Gravitasnya Dianggap Tidak Ada Maka Menurut Bukum Newton 2 Untuk Komponen Sepanjang Sumbu X Atau Ma Kita Dapat Tuliskan Jadi Sebelumnya Adalah Ma Sama Dengan Minus Kx Sebelum Tadi Maka Ketika Muncul Gaya Redam Ini Kita Bisa Nambahkan Minus BV Disini Jadi Apa Namanya Minus BV Minus Kx Sama Dengan M Kalikan A Oke ya Kemudian Kita Bisa Tuliskan Apa Namanya V Tadi kan DX Per DT Dan A itu D Kuadrat X Per DT Maka 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 Dapatkan Persamaan Semacam Ini Persamaan Standar Yang Biasanya Digunakan Untuk Pegas Yang Memiliki Redaman Persamanya Adalah Persamaan Diferensial Semacam Itu Jadi Biasanya Kalau Bermain-main Dengan Pegas Yang Berosilasi Itu Biasanya Menggunakan Persamaan Yang Seperti Ini Persamaan Paling Sederhana Seperti Jadi Ada Komponen Gaya Tarik Dari Pegas Itu Tadi Yang Ada Di K Kemudian Ada Komponen Gaya Redam Yang Disitu Ada B Disitu Yang Terkait Dengan Velocity Kemudian Terkait Masih Terkait Dengan Hukum Newton Yang Ada Akselerasinya Disitu Oke Dari Dari Sini Apa Namanya Solusinya Salah Salah Solusinya Biasanya Menggunakan Bersamaan Sinus Kosinus Atau Epsilon Disini Dituliskan Solusi Dari Persamaan Differential Order 2 Disini Itu Secara Tipikal Itu Bentuknya Semacam Ini Jadi Ada Komponen E Pangat Minus E Pangat Minus Dan Disini Sudah Dimasukkan Osilasinya Jadi X M Kalikan E Pangat Minus BT Per 2 M Jadi Disini Terkait Dengan Velocity Biasanya Karena Redamannya Terkait dengan Velocity Kemudian Disini Adalah Yang Mengosilasinya Jadi Komponennya Disini Adalah Amplitude Maksimumnya Amplitude Awalnya Kemudian E Pangat Minus Ini Adalah Redamannya Koefisien Redamannya Atau Terkait Dengan Redamannya Kemudian Yang Sebelah Kanan Terkait Dengan Osilasinya Jadi Kalau Saya Bayangkan Saya Punya Gerakan Osilasi Yang Saya Redam Sesuai Dengan Fungsi Mana Tadi Nah Ini Sesuai Dengan Fungsi BT Ini Oke Disini Dituliskan XM Adalah Amplitude Omega Aksen Adalah Frekuensi Angular Jadi Semacamnya Sehingga Kita bisa Mendapatkan Solusi Dari Ini Tadi Sama Seperti Di Depan Tadi Frekuensinya Sama Dengan Akar K Per M Dikurangi P Kwadrat Per 4 M Kwadrat Jadi Frekuensinya Jadi Semacam Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Bapak Terima Terima